Partai Perindo konsisten melayani seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya peduli terhadap masalah sosial dan ekonomi, Partai Perindo juga berkomitmen menjaga kelestarian seni dan budaya. Sebagai upaya untuk kelestarian budaya leluhur bangsa, pengurus DPD Perindo Provinsi Bali menghadiri upacara karya Memungkah Pedudus Agung Lam Mupuk Pedagingan di Pura Dalem Agung dan Pura Prajapati di Desa Catur, Kecamatan Pintamani, Bangli, Bali. Tidak hanya itu, Partai Perindo juga menyumbang mobil dan ambulans Partai Perindo untuk digunakan selama kegiatan berlangsung. Partai Perindo menunjukkan penuhnya. Kecamatan Pintamani, bangli, balik. Haran-haran mobil Perindo kita hadirkan di dekat-dekat pahala. Menurunkan penuhnya. Untuk mendongkrak penghasilan pedagang kecil, pengurus DPD Perindo Kota Cilegon, Banten memberikan lima gerobak secara gratis. Pembagian gerobak disambut antusias para pedagang yang merupakan binaan Partai Perindo. Bagi gerobak agar masyarakat bisa lebih maju. Alhamdulillah, selamat sekali. Kalau misalkan penandasiannya gerobak ini, kami bisa berkembang. Sementara itu, untuk meminimalisasi terjangkitnya penyakit demam berdarah, Simrescu Perindo DPW Jatengah menggelar pengasapan gratis yang menyasar ke permukiman warga di kawasan Taman Sari, Majapahit. Ini saya sangat mendukung sekali, karena ini adalah program yang bisa menegah untuk penyebaran nyamuk. Partai Perindo akan terus berkontribusi untuk memajukan bangsa sebagai upaya untuk mensejahterakan Indonesia. Dengan Liputan, MNC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!